Di beberapa berita kami kemarin, kami memuartakan bahwa jika tidak ada arang melintang, Arrowhead akan melakukan first cutting steel di bulan ini. Jadwal pemotongan bulan ini adalah jadwal molor, karena sebelumnya ditargetkan bahwa Arrowhead 140 akan melakukan pemotongan baja pertama pada bulan Agustus lalu. Hal ini terjadi karena masalah desain, kita semua tahu Arrowhead 140 ini dimodifikasi oleh Indonesia untuk disesuaikan dengan kebutuhan TNI Angkatan Laut. Ini tergolong sulit karena Polandia sendiri juga mengakuisisi Arrowhead, memilih desain awal, dan tidak berani melakukan modifikasi. Tentu saja langkah berani ini mendatangkan konsekuensi, apalagi ini adalah pertama kalinya PT. PAL melakukan hal yang demikian. Walaupun sudah didampingi oleh perusahaan asal Jerman dan Turki untuk menentukan desain modifikasi, tetap saja ini tidak menjamin kualitas Arrowhead akan jadi lebih baik. Jadi ini semua masih abu-abu ya kan, sampai kapal nanti benar-benar jadi dan siap buat dioperasikan. Nah, kabar kurang mengenakan sepertinya harus kita dengar kali ini. Kami melansir cuitan Twitter dari Alman Helfast, diketahui bahwa saat ini ada dua kegiatan kritis terkait pembangunan Arrowhead 140 di Indonesia belum dilakukan. Karena Arrowhead versi Indonesia ini panjangnya 140 meter, maka diperlukan tinjauan awal dan tinjauan desain kritis yang mana kegiatan ini harus dilakukan dengan Kementerian Pertahanan. Hal ini tentu saja membuat First Steel Cutting menjadi maulor lebih lama. Tak hanya itu, ini akan menjadi pertaruhan karena banyak hal seperti ini terjadi berakhir tidak sesuai dengan ekspektasi. Arrowhead memang menjadi prima dona dalam dunia maritim global. Royal Navy akan menjadikan Arrowhead fregat masa depannya. Babcock yang mengambil alih produksi Iver dari Odense Maritim memang membuat Arrowhead ini jauh lebih canggih. Dengan sumber daya manusia yang dimiliki Babcock, mereka menempatkan elektronika yang lebih kompleks dan canggih. Sensor sonar dan radar dibuat lebih sensitif untuk mendeteksi ancaman. Modulnya jadwal pemotongan memang harus menjadi concern tersendiri. Ya karena awalnya kita butuh 5 tahun untuk membangun Arrowhead bisa-bisa jadi 50 tahun nanti ya kan kalau nggak ada yang perhatikan. Dari segi persenjataan, Arrowhead 140 dapat disematkan senapan dengan kali bermulai dari ukuran 40 mm hingga senapan berukuran besar 127 mm. Pada area dek yang besar, kapal ini membuat 8 peluncur roket kendali dan juga dapat mengakomodir sistem peluncur vertikal dengan 32 varian ukuran tabung. Kapal ini juga memiliki peluncur rudal serang permukaan ke udara, rudal serang darat, rudal anti kapal selam, dan sistem senjata jarak dekat. Selain itu, Fragate Arrowhead 140 akan dilengkapi oleh sistem informasi taktikal dan komando TILUS atau TACTICOS, sebuah sistem pemperangan yang meningkatkan kemampuan tempur kapal. Sistem tersebut meliputi sejumlah sensor termasuk navigasi radar jarak dekat dan menengah, kontrol api, kontrol helikopter, dan pengawasan situasional pada guru kapal. Nah bagaimana menurut kalian mengenai berita ini? Silahkan komentar kalian di bawah. Terima kasih telah menonton!